Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua anakmu? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Yes, yes, oke Baik anak-anakmu semua Hari ini ibu akan menjelaskan itu Tentang makhluk itu buruk Itu buruk A sama B Tapi sebelumnya kita baca doa lebih dulu ya anak ya Kita baca doa Mau belajar bersama-sama Yuk kita mulai Bismillahirrohmanirrohim Ya, tangan diangkat Kepala ditundukkan Kita baca doanya Robbizidani ilma Waruzukani fahma Artinya Ya Allah Tambailah ilmuku Dan berilah kefahaman Kepadaku Amin Amin Urop A Cara pengucapannya Ya, itu mulut kita buka lebar-lebar A A Apa? Bisa menunjukkan semua A Jadi mulut kita membuka lebar ya A Lagi kita ulang bersama-sama A Jadi pengucapan menurut A Mulutnya dibuka lebar A Ya, sudah mencoba ya Baik, berikutnya Bisa terunjukkan urut B Ya, disini anak-anak Cara pengucapannya Urutnya tidak boleh dipanjangkan Ya, harus tertutupkan Contohnya yang dibaca ya A Ba Langsung A Ba Nah, ini ada beberapa contoh Yang bisa dilihat dalam Bia Jadi cara bacanya tidak boleh dipanjangkan Ya, jadi langsung Ba A Ba Jadi patah-patah Karena durutnya pendek Ya, berharokat fasca Banyak berharokat fasca Disini ya Iya Kita baca bersama-sama Malangnya ya Ba A Ba Coba durutnya sama-sama Yuk Ba A Ba Bagus ya Berikutnya Kita baca A Ba A Yuk Dekamu sama-sama ya A Ba A Oke Coba sekali lagi A Ba A Ya, berikutnya A Maruat sebebar ya Memangkannya Oke Bahas di luar Kita baca juga Ba Ba A A Ya, kita ulang Ba A A Ya, bales berikutnya Kita baca sama-sama yuk A A Ba Yuk Dudukkan sama-sama A A Ba Oke Bintang semuanya Nah Untuk bahas berikutnya Disini ada titik-titikan Anak Jadi Bagaimana cara membuat Berubah Nah, dari mana dulu Kita Untuk menulisnya Ya Jadi kita harus Membedakan Untuk menulis Huruf Arab Beda dengan Huruf Tafzat Ya Huruf Arab Dari kanan ke kiri Cara menulisnya Ya Ibu contohin ya Untuk Garis sama-sama Baris yang titik-titik ini Yaitu Menebalkan Hurufnya Jadi caranya dari kanan Kita tebalkan Berhentikan baik-baik Nah Disini titik-titik ini Kita tebalkan Kita sambungkan Titik-titiknya Dari kanan Ke kiri Nah Ya Terus baru Tanda Karangannya sama Dari atas ke bawah Nah Bilih sedikit Jadi bentuknya Huruf Arab Ya Titik-titik tadi Kita sambungkan Titik-titiknya Dari kanan Ke kiri Terus Terus Jadi huruf Arab Berikutnya Sama Ya Jadi Untuk menyambung Titik-titiknya Dari kanan ke kiri Cara menulisnya huruf Arab Nah Oke Nah Jadi bentuknya juga Seperti mangkok Yang huruf Arab Nah Sebenarnya Di huruf Arab Terus huruf Arab Bagaimana cara menulisannya Yaitu Dari atas ke bawah Ya Seperti tongkat Yang huruf Arab Penulisannya Dari atas ke bawah Nah Kita sambung Dari atas ke bawah Nah Seperti ini Ya Tanda huruf Arab Dari atas Juga ke bawah Yang ini Nah Dibaca A Yuk Kita baca sama-sama Ba Ba A Oke Bisa Oke Berikutnya Nah Kita juga menyambung lagi Yang ini Menembakannya Yaitu huruf A Dari mana tadi Dari atas ke bawah Jangan menulisnya Yuk Kita Nulis Samungkan Dari atas ke bawah Nah Jadilah Huruf Dibaca A Ya 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 Berikutnya Ini dua Huruf Ba Kita baca Ya Sama Mulisan dari Tanah ke kiri Ya Bentuk mangkok ya Di Tanda Harufat Fasca Dibaca Ba Ya Berikutnya Satu lagi Dibaca sama Ya Menelubah dari Tanah ke kiri Bicara manusia Bentuk mangkok Terut ada Harufat Fasca Dibaca Ba Oke Sudah Menelubah dari Semua Sudah Bisa Oke Kita tinggal yang bawah Tinggal bawah Kita baca bersama-sama lagi Kita ulang Pembelajarannya Ya Oke Kita baca bersama A Ba Apa A Ba Oke Berikutnya A Ba Lagi A Ba Satu lagi A Ba Oke Pulang lagi A Ba Anak-anak Demikian tadi Penjelasan dari Ibu Yaitu Kita menggunakan Juru-juru Dari Juru-juru A Dan Ba Ya Sebelum Ibu akhiri Tolong Anak-anak Lihat Di buku Modulnya Yaitu Bumuman Juru-juru Al-Juru Halaman Satu Dan halaman Dua Untuk Dijaga Di rumah Itu Menempatkan Murugnya Satu Cara Menulisnya Tadi sudah Dijelaskan Oke Tolong Dijaga Di rumah Dengan Baik Dan Kita akhiri Pembelajaran Ini Dengan Baca Doa Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh